Tapak dara merupakan bunga perdu yang berasal dari Madagaskar dan telah menyebar ke berbagai wilayah tropik di seantero dunia Nama latin tapak dara adalah Catarantus doni dan di Indonesia lebih dikenal sebagai kembang tapak dara Tumbuhan ini dapat menempas kanker terutama kanker geta bening dan obat kemoterapi Bunga tapak dara memiliki variasi warna seperti merah jambu, ungu, putih, dan kombinasi merah dan putih Shalom, selamat malam, Bapak Ibu Jumat sekalian Kita akan mendengar sedikit dari bagian firman Tuhan yang malam ini diberikan judul Tangguh Bak Tapak Dara Saya akan mulai dari beberapa puluh tahun yang lalu ketika kami masih bersama-sama orang tua tinggal di satu rumah Setiap hari ketika bangun pagi, buka pintu saya langsung disambut oleh lambayan manis bunga tapak dara yang tangguh menyembul dari sela-sela batuan yang meskipun tidak di tanah yang subur ia bisa hidup ia bisa mendorong tunasnya untuk memperoleh oksigen dan sinar matahari luar biasa tetapi ada yang menarik untuk dicetatkan tentang bunga tapak dara ini ia bersahaja manis tetapi survive bunga tapak dara oleh orang Belanda disebut sebagai Soldaten Bloom artinya bunga serdadu dari namanya orang diberi tahu diberi kesan bahwa bunga ini tangguh bunga ini kuat bunga ini memberi asosiasi sebagai serdadu atau prajurit yang terlatih dan dipanggil untuk misi penaklukan dia harus menang cocok sekali dengan kondisi bunga tapak dara yang memang tangguh tidak perlu tanah yang subur di celah bebatuan dia tetap hidup Bapak Ibu yang dikasih itu kan orang Perancis memang romantis orang Perancis orang yang melihat segala sesuatu dikaitkan dengan kehidupan menyebut El Elan Vital artinya satu kegahirahan passion satu hasrat yang tinggi untuk hidup berjuang mengalahkan semua musuh ini satu istilah yang diberikan orang Perancis pada ketangguhan seperti tapak dara ini jadi sekali hidup berarti menjelaskan misi Tuhan panggil itu artinya terus untuk mengantitesis sebagai penguat pembanding maka masih orang Perancis mengatakan think the cycle artinya tampak bagus dari luarnya manis namun dalamnya lemah cemen busuk ini namanya pencitraan itu sebenarnya kalau kita melihat sejarah Perancis bahwa saat sebelum Napoleon sebelum masa-masa Republik maka Louis XVI dengan promesuri Maria Antoinette pemboros ini pas jika dikatakan think the cycle cantik maga hebat besar imperiumnya mendunia namun rapur dan Louis XVI harus terpenggal oleh kapak buatannya sendiri namanya kapak Girotin terus digantikan dengan kehidupan yang disebut dengan elan vital ini satu gambaran tentang tapak darah bahwa tangguh menangkan satu perjuangan terus sehingga kita sekarang mewarisi satu sejarah bahwa sebuah perjuangan meskipun sulit penuh pengorbanan tetapi akhirnya menjumpai satu keberhasilan yang hari ini kita mengenal melalui bahasa Perancis dengan elan vital kita akan memasuki pokok urean utama namun saya mengajak Bapak Ibu sudah sekalian untuk kita berdoa mari kita berdoa Bapak yang makasih yang melimpah berkat atas kehidupan kami kami bersyukur menghadap hadiratmu merasakan betapa besar penyataanmu atas kami sehingga kami bisa melewati berbagai kesulitan dan saat ini kami datang ke hadiratmu mengucap syukur dan kami yang tidak merenungkan firman Tuhan berkati kami berikan roh kudus mencerahkan kami supaya kami selesai membaca firman Tuhan kami tidak menyanyiakannya namun menjadi dasar di dalam kehidupan kami dan kami tangguh menjalani kehidupan yang sulit ini karena engkau menyertai kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan saya mengajak kita untuk membaca kejadian pasal 31 ayatnya yang 41 demikian selama 20 tahun ini aku di rumahmu aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu dan engkau telah 10 kali mengubah upahku Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan ini adalah satu curhat ceritaan hati satu keluh kesah Yaakob yang disampaikan kepada Laban karena perlakuan yang kurang baik dari mertuanya Yaakob ini menantu tapi yang diterima di dalam perlakuan yang di berikan oleh Laban Yaakob merasa dia sebagai pekerja upahan penggembala ternak jadi untuk menikahi Leah dia 7 tahun menunggu padahal dia sebenarnya ingin Rahel setelah 7 tahun lagi berarti tahun ke-14 dia baru dapat Rahel dia hendak menagih perjanjian bahwa setelah 14 tahun dia bebas namun Laban masih menahan lagi 6 tahun alasannya adalah karena Rahel boleh dibawa pulang Leah boleh dibawa setelah 6 tahun kalian mengembalkan ternak dan kalian bisa pulang kekanaan setelah 20 tahun ini dari kacamata bisnismen Laban memang seorang bisnis yang hebat mengembangkan ternaknya punya karyawan atau penggembala yang baik hebat tetapi dari segi atau dari kacamata Tuhan Laban ini seorang yang telas kurang licik namun kita tidak mau menyeroti Laban kita mau menyeroti Yaakob Yaakob seorang yang tangguh seorang yang setia taat seorang pejuang Yaakob telah melakukan satu perilaku satu tabiat satu karakter yang identik dengan bunga tapak darah tangguh tidak perlu di tanah subur di celah batu saat Yaakob ada di rumah Laban karena dia tidak diperlakukan sebagai menantu tetapi sebagai pengembala maka ketika ternak Laban ada yang diterkam binatang Yaakob yang harus mengganti ketika ada yang luka Yaakob yang harus mengobati ketika ada yang tidak melahirkan atau ada yang tidak berkenan di hati Laban Yaakob lah yang menganti ini satu konsekuensi yang sudah memulai Yaakob sebagai karyawan pengembala Laban namun Yaakob mau menjalani dan untuk ini ada harga yang dibayar Yaakob mesti mengurbankan bukan hanya waktu tapi perasaan seorang menantu tapi perlakuannya seperti seorang pekerja upahan sungguh menyakitkan namun itulah yang dikerjakan Yaakob dan tidak salah jika dikatakan bahwa Yaakob survive Yaakob mengalami suka juga Yaakob diperlakukan tidak adil mendapat tekanan yang luar biasa bahkan Yaakob mengeluh namun Yaakob tidak berhenti pada keluhan ia sampaikan kepada Tuhan kalau Bapak Ibu Jemaah sekalian membaca lengkap dalam perikuk kejadian pasal yang ke-31 ini maka akan mendapat gambaran lengkap mengenai bagaimana perdihnya Yaakob di tengah-tengah rumah tanggal 8 namun rupanya Tuhan tidak berdiam diri dan Tuhan memakai kondisi ini untuk mendidik Yaakob supaya Yaakob tahan tabah dan memang Yaakob dipersiapkan untuk menjadi seorang bapak bangsa yang akan menurunkan bangsa yang besar kita tahu sekarang siapa yang diturunkan Yaakob yang diturunkan Yaakob adalah Israel Israel adalah bangsa yang tangguh bangsa yang luar biasa 8 dari 10 penerima Nobel adalah Hebrew Ibrani orang Israel menjadi terang menjadi garam siapa memberkati Israel dia akan diberkati siapa mengutuki Israel dia akan dikutuk oleh Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus kita bisa mengambil inspirasi dari Yaakob yang berperilaku seperti bunga tapak darah tangguh bisa hidup di tengah padang tandus diperlakukan kurang baik tetapi tetap survive karena ia bergantung kepada Tuhan kiranya firman ini menjadi inspirasi bagi kita semua amin dikutuk dikutuk dikutuk